Amin kalau berhadapan dengan pasangan Ganjar dengan Ridwan Kamil, Amin 14, Ganjar Ridwan Kamil 47, Prabowo Subianto Erick Thohir 24. Bakal Capres dari PD Perjuangan Ganjar Pranowo memiliki lektabilitas unggul di Jawa Timur dibanding dua bakal Capres lainnya. Survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC mengungkap ada dua tokoh yang bisa pedokrak lektabilitas Ganjar Pranowo. Berdasarkan simulasi survei nasional terbaru SMRC pada September 2023, Ganjar Pranowo selalu di posisi puncak saat dipasangkan dengan Ridwan Kamil maupun Mahfud MD. Kita melihat di sini, ini surveinya Bung Saediman, survei tanggal 20 sampai 22 September, survei telepon gitu ya. Di sini Amin, siapa? Anies Baswedan berpasangan dengan Caimin, berhadapan dengan Ganjar. Nah di sini kita karena ini udah belakangan, kita mencoba bukan hanya Ridwan Kamil, kita mencoba dengan Mahfud MD gitu ya. Di sini kita menemukan hasil Amin kalau berhadapan dengan pasangan Ganjar dengan Ridwan Kamil, Amin 14, Ganjar Ridwan Kamil 47, Prabowo Subianto Erik Thohir 24 gitu ya. Nah kemudian kita coba Ganjar berpasangan dengan Mahfud, hasilnya adalah Amin 12, tidak berubah signifikan. Kemudian Ganjar Mahfud 45, kemudian Prabowo Erik Thohir 28 ya. Dan yang menyatakan belum tahu akan milih siapa 14 persen. Jadi kita lihat Bung Saediman, setelah 3 minggu deklarasi, nampaknya belum berkembang juga di lapangan gitu ya. Mungkin butuh waktu lagi untuk mengkampanyekan pasangan Amin ini. Sidak-idaknya sampai survei terakhir ini, kita belum melihat adanya perkembangan positif terhadap pasangan Amin ini Bung Saediman. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!